Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membuat kalender tahun 2023 menggunakan Corel RAW X7 Angka pertama yang perlu kita siapkan yaitu menyiapkan foto yang akan kita buat dalam kalender Disini saya sudah menyiapkan 2 buah foto yang akan nantinya saya buat dalam kalender Kemudian kita menyiapkan template kalender untuk tahun 2023 Disini saya menggunakan template dari encosa.com Untuk membuat kalender kita gunakan ukuran wide 38 cm dengan height atau tinggi 53 cm Disini kita menggunakan satuan cm Sini primary color kita gunakan CMBK Kemudian di rendering solution kita gunakan format 300 dpi Kalender 2023 Kemudian klik OK Angka pertama double click rectangle tool Kemudian kita klik freehand Freehand tool Kita klik freehand Kemudian kita buat garis Kira-kira ukurannya di tengah dari lembar kerja Kita klik sebelah kiri Kemudian kita arahkan ke bagian sebelah kanan Langkah selanjutnya kita klik drop shadow Kemudian kita klik Distort Kemudian kita klik Twister distortion Kemudian kita arahkan Kursor ke tengah Kita klik satu kali Kemudian Kemudian kita Kemudian kita arahkan Sampai Seperti dari setengah korpa Ini merupakan Setengah korpa Kita atur sesuai yang kita inginkan Disini saya menggunakan Ukuran seperti ini Oke Langkah selanjutnya Kita copy paste Kita duplikat Garis yang telah kita buat Copy Kemudian Kita pastikan Kemudian kita double click Sampai keluar tanda seperti ini Kemudian kita arahkan Sampai menjadi dua Garis Langkah selanjutnya Kita klik Smart fill tool Untuk memberi warna pada Dua objek Yang telah kita buat Disini kita gunakan Specify Kemudian kita beri Warna Disini saya menggunakan Warna Orange Kita klik bagian disini Dan kita klik Disebelahnya Kemudian kita beri Warna pada Bagian yang akan Nantinya kita buat Gambar Masih menggunakan Smart fill tool Disini saya menggunakan Warna Abu-abu Maka selanjutnya Kita klik Garis yang paling atas Dua kali Sampai dia Membentuk Seperti ini Kemudian kita klik Geser ke bawah Sehingga dia nanti Akan terbentuk Objek baru Seperti ini Kemudian kita klik Garis yang telah Kita bentuk Kemudian kita Tampilkan ke atas Dengan cara Shift Pack up Kemudian kita beri Warna Pada bagian Objek Objek yang di bawah Ini Pasti menggunakan Smart fill tool Kita beri Warna Sesuai Yang kita inginkan Kemudian kita beri Warna yang bagian Objek paling bawah Sini saya menggunakan Warna kuning Kita beri Warna Objek pada Bagian bawah Kemudian kita beri Warna pada Bagian Atas Objek Sebelah kanan Langkah selanjutnya Kita hapus Garis yang di luar Dari Dokumen kerja Kita aktifkan Pick tool Kemudian kita klik Garis yang di luarnya Kemudian kita tekan Delete Kemudian kita hapus Garis yang di paling bawah Selanjutnya Kita seleksi Objek yang telah kita buat Tadi Kemudian kita hilangkan Garis Hitam Di antara Dua objek ini Dengan cara Mengklik kanan Pada bagian Pada bagian ini Dengan cara Klik kanan mouse Maka selanjutnya Kita akan memberi Transparency tool Pada Gambar Objek Pada bagian bawah Yaitu Berwarna kuning Kita menggunakan Transparency tool Dengan cara Klik Kemudian geser Ke kiri Kemudian Dengan langkah yang sama Kita coba Untuk Warna kuning Yang di sebelah kanan Caranya sama Dengan cara Klik Kemudian kita Arahkan Ke arah kanan Langkah selanjutnya Kita duplikat Objek yang sebelah kanan Dengan cara Klik Copy Kemudian Kita pastikan Langkah selanjutnya Klik Objek Sampai keluar Tanda Seperti ini Kemudian Kita geser Ke bagian Atas Sehingga Tercipta Objek baru Di sebelah kanan Selanjutnya Kita beri Warna Hitam Pada objek Yang telah kita buat Kemudian Kita lakukan Untuk objek Yang kiri Dengan langkah Yang sama Kita copy Kemudian Kita pastikan Kemudian Klik Pada objek Sebelah kiri Sampai keluar Tanda Seperti ini Kemudian Kita arahkan Ke bagian bawah Sehingga Warna hitam Nantinya akan Terbentuk Di sebelah kiri Bawah Kemudian Kita beri Warna Hitam Pada tab ini Kita telah berhasil Membuat Pemisah Antara gambar Yang di atas Dengan Kalender Yang di bawah Kemudian Kita simpan Filenya Dengan nama Kalender 2023 Langkah selanjutnya Kita akan Memasukkan Gambar Ke bagian Lembar kerja Yang akan Nantinya Kita buat Ke bagian Atas Dari Kalender Caranya Itu dengan Cara Klik Tahan Geser Kemudian Kita arahkan Ke lembar Kerja Dari Corel Draw Di sini Kita akan Mengatur Ukuran Dari Gambar Yang akan Kita buat Kita sesuaikan Dengan Lembar Kerja Selanjutnya Yaitu Klik Pada Gambar Kemudian Klik Kanan Setelah Itu Kita klik Power Clip Inside Kemudian Kita klik Pada Bagian Gambar Dari Kalender Yaitu Terletak Pada Bagian Atas Langkah Selanjutnya Kita akan Memasukkan Template Kalender Yang telah Kita download Sebelumnya Dari Website Encosa Dotcom Kita klik Open Kemudian Kita ambil Bahan Dari Kalender Yaitu Kita ambil Dari Encosa Dotcom Ini Merupakan Template Kalender Untuk Tahun 2023 Yang telah Kita download Dari Encosa Dotcom Selanjutnya Kita seleksi Kemudian Disini Kita enable Dan disable Printing And exporting Selanjutnya Kita copy Ke bagian Kalender Yang telah Kita buat Selanjutnya Kita atur Posisinya Sehingga Kalender Berada Di bawah Gambar Yang telah Kita buat Selanjutnya Kita beri Disini Teks Tahun 2023 Terima kasih Kemudian kita tambahkan tulisan di bawahnya nama perusahaan atau tempat kita bekerja. Terima kasih telah menonton. Kemudian kita buat linkan di bagian bawah dari kalender. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kemudian kita buat objek yang di belakang berwarna merah ke depan dengan cara mengklik shift backup. Kemudian kita lakukan trim untuk kedua objek. Dengan cara klik objek yang belakang, kemudian objek yang depan, kemudian kita klik trim. Kemudian kita atur, kita tinggikan gambar di bawah sehingga gambarnya akan lebih bagus. Kemudian kita hapus garis dari objek bawah dengan cara klik kanan pada bagian ini. Oke demikianlah tutorial untuk membuat kalender 2023 menggunakan CorelDrop X7. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.